Pada tahun 2021, Kota Semarang dinobatkan sebagai kota terbaik pertama dalam penghargaan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Capaian tersebut salah satunya dibuktikan dengan program inovasi yang dikembangkan di Kota Semarang. Salah satu inovasi yang baru-baru ini diluncurkan adalah BIM. Guna mendukung sektor pariwisata, Pemkot Semarang menggadeng BIM Mobility menghadirkan sepeda listrik bagi para wisatawan maupun masyarakat umum. Dari Instagramnya Pak Wali Kota, Pak Hendi. Karena ini hal yang baru gitu loh, perlu dicoba. Karena sesuatu yang baru itu, itu emang sangat baik ya, perlu dicoba-coba ya. Ya lumayan terjangkau sih mbak, untuk kalangan masyarakat dari golongan menengah ke bawah dan ke atas juga lah ya. Itu sangat enak lah mbak, pokoknya murah, apalagi untuk kalangan remaja yang di lingkungan Kota Semarang seperti ini. Untuk pelajar, untuk mahasiswa, dan untuk para pemuda-pemuda yang lain yang suka naik sepeda. Ibu aja suka-suka naik sepeda, biar kan enak gitu loh kalau naik sepeda. Tambah sehat ya. Tambah sehat gitu. Selain itu, Semarang terus dihadapkan dengan permasalahan kualitas udara yang kurang baik. Oleh karena itu, BIM menjadi satu solusi yang dihadirkan pemerintah. Pengguna dapat dengan mudah mendaftar, membuka kunci, dan mengendari BIM Rover melalui aplikasi BIM yang tersedia di Google Play Store maupun Apple Store. Dengan jarak tempuh maksimal 25 km per jam, kita bisa berkeliling di 4 area di Kota Semarang. Yaitu di Jalan Pandanaran, Jalan Gajah Mada, Jalan Pemuda, dan Jalan Majen Sutoyong. Biaya yang dikenakan yaitu Rp750 per menit secara non-tunai menggunakan dompet digital. Bagaimana? Cukup terjangkau bukan? Biaya yang dikenakan di Jalan Pandanaran, 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 Jalan Pandan